Oke, nah ini kita sudah langsung masuk dan cepat banget guys disini ya Oke, dia bisa masuk guys Nah ini dia teman-teman, lihat fpsnya, wuh, sampai 300an Ngeri banget ini, ya, tuh Sampai 300an nih, krisis Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial Nah teman-teman, di video kali ini disini saya mau bahas Winlator lagi guys Kali ini kita akan coba tes di Poco F6 ya, Winlator nih guys ya, Snapdragon 8S Gen 3 Kita akan coba tes Nah, disini saya coba gunakan versi Winlator terbaru, ini yang Amon ya, Pix 3 guys Karena saya coba sebelumnya yang saya pakai di Poco F3 Nah ini dia guys ya, Winlator yang saya coba di Poco F3 Saya coba install di Poco F6, itu dia nggak bisa jalan, dia force close guys Sama sekali nggak bisa masuk ke sini nih Oh, berarti ini memang dari SOC-nya Ya, itu memang nggak support, harus yang lebih baru gitu guys ya Kayak driver-drivernya, kemudian direct-nya dan lainnya Gitu guys ya Nah disini saya sudah install versi yang terbaru guys Nanti teman-teman bisa cek aja di deskripsi untuk aplikasinya langsung di-download aja guys ya Oke, nah disini saya akan masuk ke dalam aplikasinya guys Nah ini teman-teman bisa lihat disini Ini saya sudah buat beberapa container ya Bahkan disini ada GTA 5 ya Nanti saya coba perlihatkan settingannya Dan untuk GTA 5 test Neo ini saya coba buat lagi reset guys Karena saya coba settingan yang ini tuh kurang maksimal Bisa sih masuk ke dalam gamenya Cuman fps-nya nggak maksimal gitu Agak masih kurang nyaman untuk dimainkan guys Nanti kalau ada update lagi Atau sudah bagus, peak bisa 60 fps Nanti saya kabari teman-teman Saya buat tutorialnya lagi khusus untuk GTA 5 ya Oke, nah disini kita coba lihat teman-teman masuk dulu ke sini Untuk settingannya saya coba perlihatkan dulu Nah teman-teman disini ada WAN92 Nah WAN92 ini sepertinya kita bisa custom guys Ini ada 3 versi Nanti saya coba jelaskan guys Nah kemudian disini ada box 64 version Disini ada sampai ke ini ya Versi ini guys Sampai Snapdragon 8 Gen 2 nih Kita pilih yang terbaru aja guys Yang ini Kemudian yang preset ini Nah preset ini teman-teman bisa di setting Atau di edit samakan aja seperti ini ya Untuk settingannya Oke teman-teman bisa dilihat Nah nanti disamakan aja Oke Nah selanjutnya teman-teman disini yang lainnya Seperti ini aja Oke nah kalau udah tinggal kita checklist aja Seperti itu Nah disini kita coba Perlihatkan dulu untuk di Resident Evil 5 Ini game wajib di Winlator ya Khusus saya ya Game wajib di Winlator Ini kalau dia bisa jalan Berarti mantep cuy Winlatornya ya Nah kerennya Di Poco F6 Untuk Resident Evil 5 ini Itu dia bisa pake Direct 10 Nah teman-teman settingannya bisa di Cek aja Langsung kita ke settingannya Disini untuk screen size Kita coba pake yang ini dulu aja Nanti kalau FPS nya down Atau gak nyaman main Teman-teman nanti bisa dikurangi aja Ke 800 x 600 aja guys Gitu ya Kita gunakan 1,2,80 aja Atau ini SD ya Nah Kemudian untuk graphic driver disini Kita gunakan turnip 2,4,3,REPC4 Nah untuk di DX driver Ataupun direct disini Kita gunakan yang ini guys 1.10.3 ya Oke Kemudian disini Untuk yang lainnya Ke bawah Samakan aja Ya untuk Nvidia GeForce nya Ini kita gunakan default Atau kita gunakan Ya yang Seperti biasa aja 20,80 Ti Guys ya Nah yang ini Kemudian ininya Memory size nya teman-teman Boleh bisa tambahkan Sampai 40 Dengan catatan Internal HP nya Masih banyak ya Nah takutnya nanti Screen memory size ini tuh Diambil dari RAM nya Oke langsung aja Kita coba kesini Untuk yang lainnya sih Ini samakan aja Seperti ini guys ya Nah ini samakan aja Seperti ini Direct nya Tuh Oke Kemudian environment nya Samakan aja Seperti ini Oke Kemudian untuk Drive nya ini mah Bebas Kita coba pakai Show FPS aja Kemudian Disini kita coba Lihat Disini guys Advanced Kita coba gunakan Compability ya Nah kita gunakan Compability Seperti ini Oke Ini kita checklist aja Dan langsung aja Tonton kita coba Masuk ke dalam Tampilannya Oke Nah ini kita sudah Langsung masuk Dan cepet banget guys Disini ya Oke Nah teman-teman bisa lihat disini Untuk di versi Winlator ini tuh Dia pakai bahasa China ya Teman-teman seperti ini Dan juga disini Saya sudah install Semua Visual C nya Pastikan teman-teman juga Install Visual C Nah folder ini tuh Ada di folder download guys Nah jadi untuk Dataday ini tuh Adanya di Folder download ya Oke Nah teman-teman bisa lihat disini Winlator Nah ini ada Visual C Nah ini teman-teman Saya sudah install Semua ya Visual C nya nih Sampai ke 2024 Ini guys ada ya Oke Nah kalau sudah Langsung aja disini Kita coba Test teman-teman Masuk ke dalam Game nya Kita akan gunakan Yang Direct 10 ya Di Resident Evil 5 Dulu guys Oke ya Kita coba lihat nih Resident Evil 5 Kita coba buka Launcher nya Langsung kita gunakan Direct 10 Oke Nah kita coba lihat guys Apakah dia bisa lancar Atau tidak Nah teman-teman bisa lihat disini ya Direct 10 D3D10 Ini ya DXVK nya Versi ini Tuh Lihat FPS nya Tumpah-tumpah guys Sampai ratusan FPS 120 Mantap guys ya Oke kita coba gunakan aja Saya tidak pakai stick dulu disini Kita gunakan virtual Gamepad aja ya Nah Langsung kita skip Kita start Start Wuh Ya mantap guys ya Langsung aja teman-teman disini Kita coba play game Coba lihat di in game Ini kita continue aja Oke Start Kita ready aja Kita coba lihat guys ya Dia lancar apa tidak Oke ini dia Dapat di Empat puluhan FPS Mantap sekali guys Langsung kita skip Kita jalan Wuh Lancar cuy Meskipun dia hanya di 20-30 FPS Dia lancar Ini scene disini Berat banget cuy Asli ya Ini scene disini Berat banget Tapi ini lancar ya Ini grafiknya Saya belum setting Di low kan Ini high ya Untuk di dalam Game nya ini high Nah Ketika masuk ke scene Movie seperti ini Dia naik lagi Sampai 60-an FPS guys Tuh Mantap ya Oke teman-teman Sudah dipastikan Ini jalan Dan nyaman Dimainkan sih Kalau menurut saya Lihat Keren guys Keren ini Ya Mantap ya Oke Nah ini kita Sudah cukup Kita coba Keluar dulu aja Exit Dan kita coba Perlihatkan disini Untuk game crisis Untuk settingan game crisis Teman-teman bisa Lihat disini ya Setting Nah teman-teman Saya menggunakan When 9.2 Nah ini bisa Berubah itu Kalau kita Membuat Baru ya Nah kalau kita Buat wine baru Kita bisa pilih Wine personnya Tuh Teman-teman nanti Bisa pilih aja Kalau misalkan Game ini lag nih Kita coba pakai Wine yang 9.1.3 Atau 9.2 Ya Seperti ini Oke Nah jadi Si ini tuh Bisa diubah tuh Ketika kita Membuat Container baru Ya Wine person ini Bisa dirubah itu Ketika kita Buat container baru Ya Oke Untuk crisis Seperti ini settingannya Teman-teman bisa Disamakan aja Ini versi 2.3.1 Ya teman-teman Untuk DXPK nya Untuk yang turnip nya Kita gunakan turnip R4.1 Ya Nah ini Yang lainnya sama sih Yang lainnya sama Seperti tadi Yang sudah saya perlihatkan Di awal ya Nah cuman disini Kadang kita gunakan Preset 1 Ya Nah kita gunakan Preset 1 Untuk box 64 preset nya Gitu guys Ya Nah ini seperti ini Oke Ini kita gunakan agresif Oke langsung aja ya teman-teman Disini kita coba Masuk ke dalam Winlator nya Kita run Kita coba nanti Masuk ke dalam Game crisis nya Bisa jalan atau tidak Ya Oke Langsung aja teman-teman Kita masuk Sini ya Winlator Kemudian kita lewat sini Dan disarankan sih Kalau menurut saya sih Masuknya lewat sini ya Jangan pakai shortcut guys Kalau bisa ya Crisis Disini kita gunakan yang Bin64 ya Bin64 Kemudian Kita cari ke bawah guys Ini gamenya yang Susah dicari Sebenarnya sih guys Ya Gak bisa semua game Bisa jalan Sebenarnya ini Oke Kita langsung aja Klik kanan Dan open ya Nah ini Kita tunggu guys Apakah dia bisa masuk Atau tidak Harusnya masuk sih Nah ini dia ya Harusnya dia masuk nih Kalau nanti terlalu berat Bisa ubah Res nya ke Lebih rendah ya 800 x 600 Itu guys Oke dia bisa masuk guys Nah ini dia teman-teman Lihat fps nya Wuh Sampai 300an Ngeri banget ini Ya Tuh Sampai 300an nih Crisis Wuh Mantap cuy Crytek GPU nya kepake Hampir 79-78% Oh Nvidia ya Sebenarnya ini game tuh Ringan banget guys Harusnya ini lancar Parah sih guys Cuman ya memang Untuk settingannya Memang tuh Intel Core 2 Extreme Guys Ini game jaman mana gitu ya Lebih beratan Resident Evil 5 tadi ya Itu standar atau Requirement Game nya itu Core i7 Oke ya Seperti ini Oke kita gunakan dulu aja Input control nya yang Virtual Gamepad Oke kita press NK Coba lihat Nah guys Ini kita sudah bisa Jalan dan disini dapat Di 40 50an 60 fps Ini sayang banget Di malam hari ya Kita harus jalan-jalan Lagi dulu aja ini Kalau gak pake stick Susah guys Tuh Game nya lancar ini Bisa jalan ya Nah temen-temen bisa lihat Loh Mantep ya Wuh Keren Lihat temen-temen Mantep ya Crisis bisa jalan Di Poco F6 Mantap cuy Oke Dengan settingan yang sudah saya diperlihatkan Oke Lanjut ya guys Guys disini kita coba Ke GTA 5 Atau GTA 5 Settingannya temen-temen bisa perhatikan Saya gunakan 800x600 Ini berat banget memang ya Saya pake WN 9.2 Kemudian ini turnip nya Pake revisi 4 Oke guys ya Revisi 4 Kemudian untuk DXVX nya Gunakan 2 Titik 3.1 Oke yang lainnya sama ya guys ya Yang lainnya sama Settingannya ini Kita gunakan Erfane nya pake preset Disini juga kita gunakan agresif Oke Langsung aja kita coba masuk ke dalam Sini guys Kedalam monitor Langsung aja disini kita coba Masuk ke dalam GTA nya Tuh Tampilannya kalau 800x600 Seperti ini ya Jadi gak landscape lebar Oke langsung aja disini kita coba temen-temen Masuk ke dalam games Kita coba langsung ke GTA 5 Ini Langsung kita coba ke launchernya Double click Kita tunggu guys Dia bisa jalan apa tidak Bisa jalan sih Karena saya sudah coba tes Cuman dia ini memang Loading nya itu yang lama Nanti kita coba lihat Setelah masuk di dalam Gameplay nya ya Kita coba lihat nanti gimana Nah temen-temen Dia bisa masuk ya Nah oke Mantap nih GTA 5 Nanti kita coba lihat di Gameplay nya seperti apa Karena loading nya ini lama Oke Oke guys disini kita sudah masuk Ke dalam gameplay dari GTA 5 ya Nah temen-temen bisa lihat disini Kita gunakan settingannya Tadi yang sudah saya perlihatkan Dan disini saya gunakan Virtual Gamepad ya Temen-temen disini Dapat nih 13-14 fps ya Dan apa yang sudah Saya katakan tadi di awal Saya sedang reset lagi Untuk GTA 5 ini Yang pasti dia bisa jalan Guys ya Di Poco F6 Untuk GTA 5 ini ya Temen-temen bisa lihat ya Cuman memang disini FPS nya masih Kurang maksimal ya Jadi perlu kita setting-setting lagi Guys Untuk GTA 5 ini ya Nah Untuk GTA 5 ini di Poco F6 tuh Masih kurang Enak lah guys Untuk dimainkan Seperti itu ya Temen-temen ya Untuk Winlator Di Poco F6 Mantap cuy Ini juga sih sudah pakai Safe yang sudah 100% cuy Nanti lah Lebih detail kita bahas Untuk GTA 5 Yang pasti disini Di Poco F6 Bisa jalan Untuk GTA 5 guys ya Mantap sekali cuy Oke kita keluar dulu temen-temen Cukup dulu seperti itu Dan ya Yang mau coba nanti Bisa langsung aja Cek di deskripsi Untuk aplikasinya guys Atau temen-temen mau Reset sendiri Setting-setting sendiri Silahkan Tapi nanti Kalau misalnya saya mendapatkan Settingan yang oke Pasti akan bahas lagi Untuk GTA 5 guys ya Oke seperti itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Mantap